Selamat pagi, selamat datang, dan juga selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di belahan dunia lain. Selamat datang di GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Kami ada di sini bersama dengan keluarga duka dari yang terkasih almarhumah Ibu Kosiokli. Bersama dengan saya pada saat ini adalah suami tercinta, Bapak Sinli, dan juga anak tercinta, Ibu Christine. Dan saya sendiri, Adon Syukmana, Pendeta GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Pada saat ini, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah ibadah. Sekalipun kita berduka, tetapi kita juga bersyukur. Karena ternyata 40 hari yang dilalui, bukanlah sebuah hari-hari yang mudah untuk dilalui oleh keluarga duka. Tetapi toh penyertaan Tuhan begitu nyata. Saat ini keluarga duka telah menyiapkan sebuah video singkat tentang perjalanan kehidupan dari almarhumah Ibu Kosiokli. Mereka mengambilnya dari foto-foto kenangan semasa yang terkasih hidup bersama-sama dengan kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! 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 God be with you God be with you God be with you Till we meet again Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! God be with you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! God be with you God be with you Terima kasih telah menonton! Sun, moon, and stars forgot Upward I fly Still my song shall be Nearer my God to be Nearer my God to be Nearer to thee Nearer to me Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita cepat atau lambat Dan kita tidak tahu kapan waktunya Satu persatu sahabat hidup kita Pasti akan meninggalkan kita Jika itu Jika waktu itu datang Sangat-sangat mungkin Kita tidak akan pernah siap Semua Satu persatu Meninggalkan kita Namun hanya satu Yang menjadi kawan sejati kita Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita pujikan dengan iman kita Yesus kawan yang sejati Yesus kawan yang sejati Bagi kita yang lemah Tiap hal boleh dibawa Dalam doa padanya Oh betapa kita susah Dan berjuang bergelam Bila ku rampaskan diri Dalam doa padanya Jika boleh pencoba Kacau malau hidupmu Jangan kau berputus asa Ada Tuhan Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Tidak tahu kelemahan Menyai kan doa padanya Adakah hatimu sana Jika ada kamu dengar Yesus akan menolong kita Naikkan doa padanya Dia kawan lain menghilang Yesus selamat yang bakat Dia mau menghibur kita Atas doa padanya Kita menyatu di dalam doa Kita berdoa Ya Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Allah pemilik kehidupan kami Allah yang mengasihi kami Yang sangat mengasihi kami Engkau tahu saat ini Hati kami kembali berduka Ketika mengingat Apa yang terjadi Sekitar 40 hari yang lalu Tuhan Engkau mengizinkan Orang yang terkasih Almarhumah Ibu Qasyokli Engkau panggil Ke rumahmu Kembali Menyatu bersatu Dengan engkau Meninggalkan kami semua Kami sangat bersedih Tuhan Apalagi kami tidak dapat Memberikan Perpisahan Yang menurut kami Perpisahan yang terbaik Semua harus kami lakukan Dengan buru-buru Tuhan Ampunilah kami Kalau pada saat ini Mungkin Sempat terbersih Mengapa Engkau Melakukannya Atau mengizinkannya Terjadi pada kami Ya Tuhan Hadirlah Dari awal Pertengahan hingga Akhir ibadah ini Agar kami Dikuatkan Agar kami Dihibur oleh Tuhan Dan bukan hanya itu Agar kami Dimampukan Untuk menatap Hidup kami Di hari depan Dan berjalan Bersama dengan Tuhan Di dalam Pengharapan Hadirlah Ya Tuhan Di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Almarhumah Ibu Kosyokli Meninggalkan Kita Dengan Keadaan Yang kita Sangat tidak Siap Meninggalkan Banyak Kenangan Banyak Memori Sehingga Kenangan Dan memori Itu Rasanya Belum puas Untuk Diungkapkan Hari ini Kita akan Mendengar Tiga orang Yang akan Memberikan Kenangannya Terhadap Almarhumah Ibu Kosyokli Yang pertama Dari Sahabatnya Yaitu Ibu Uwi Yang sudah Memberikan Rekaman Videonya Pada kita Mari kita Lihat Bersama-sama Saya Ui Adiknya Amei Yang baru Meninggal Tanggal 18 Juli Saya Sekelas Dengan Siokli Amei Dan Siokli Main Tennis Bersama Kami Sering Bermain Dan Bepergian Keluar Kota Sama-sama Di Waktu Libur Sekolah Karena Mama Saya Kokinyo Sepupu Dengan Om Cicok Tiap Hari Saya Masih WA Dengan Siokli Terakhir WA Tanggal 11 Juli Pagi Saya Sangat Sedih Waktu Dapat Kabar Siokli Meninggal Siokli Sahabatku Hiduplah Bersama Kristus Dalam Namai Selamat Tinggal Dalam Tidur Panjang Dalam Pelengukan Hangat Yesus Saat Ini Siokli Dan Amei Sudah Bahagia Dan Bisa Main Tenis Bersama Lagi Terima Kasih Atas Diberi Kesempatan Untuk Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Siokli Sahabatku Terima 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 Kasih Untuk Ibu UI Dan Yang Kedua Kita Akan Mendengar Kenangan Ibu Huilan Saya Persilahkan Ibu Huilan Untuk Open Mic Dan Memberikan Kenangannya Bersama Ibu Kepada 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kenangan bersama dengan suami terkasih, Bapak Sinli. Terima kasih. 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 Tuhan mengambilnya. Terima kasih. 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 dan kehilangan berkali-kali Om Sinli menghapus air matanya begitu juga dengan Cikristin yang saat ini pasti juga berupaya untuk mengelola emosi yang berkecamuk karena kembali mengingat kepergian yang terkasih Amarhumah Ibu Kosyokli semasa hidup ada sebuah lagu yang sangat disukai oleh Ibu Kosyokli sebuah lagu gereja liriknya sederhana namun lirik ini mengingatkan betapa kerinduannya untuk datang ke rumah Tuhan betapa dia merindukan akan Tuhan saat ini kita tahu kerinduannya sudah terpenuhi dia sudah bersama dengan Tuhan biarlah pujian ini mengingatkan kembali akan cinta dan kerinduannya Ibu Kosyokli akan Tuhan sehingga kita bisa mengatakan ma mami terkasih istri tersayang inilah saatnya apa yang kau rindukan dalam lagu ini terwujud sudah engkau merindukan akan Tuhan dan sekarang engkau sudah berjumpa dengan yang kau rindukan kita pujikan lagu ini bersama-sama aku rindu akan Tuhan Yesus tinggal di hatiku aku amat bahagia Yesus sungguh sahabatku kau langsung dalam muka Yesus kau sahabatku Yesus tinggal di hatiku aku amat bahagia Yesus sungguh sahabatku kau langsung dalam muka Yesus ku sahabatku Yesus kau sahabatku Yesus tinggal di hatiku Yesus tinggal di hatiku aku amat bahagia Yesus sungguh sahabatku aku amat bahagia Yesus sungguh sahabatku Yesus sungguh sahabatku Yesus tinggal di hatiku Yesus tinggal di hatiku yang kami rindu bersama-sama dengan almarhumah terkasih ibu kosyokli yang saat ini kami yakini ada bersama kami dalam persatuan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan ya Bapak pada saat ini mampukanlah kami dihibur dan dikuatkan oleh sabda Tuhan berkatilah hambamu ini yang penuh dengan segala cacat cerlah dan kekurangannya mampukanlah ia agar ia berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya Bapak bersabdalah karena setiap kami siap mendengarkan Tuhan bicara demi Kristus kami berdoa amin firman Tuhan yang menjadi permenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga disana tertulis demikian janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada jika kamu pun berada janganlah gelisah sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggalnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari Rabu tanggal 21 Juli tepat sekitar jam 16 15 waktu Indonesia Barat saya mendapat sebuah WA dari saya memanggilnya Cik Linda tanggal 21 dia me-WA saya meminta pertolongan untuk menyebarkan kepada jemaat kebutuhan donor plasma konfelsan golongan darah B saya tidak membaca dengan cermat berita itu karena pada saat itu saya sedang ada di dalam perjalanan di kendaraan saya hanya WA membalas sama Cik Linda siapa Cik Cik Linda menjawab itu Tantaku tolong ya Pak Adon ya Cik dan saat itu juga saya menyebarkan WA itu kepada anggota jemaat ya kira-kira mungkin ada 400 atau 500 nomor yang saya sebar keesokan harinya tanggal 22 si Linda memberikan saya sebuah WA lagi dan WA itu adalah kabar dukacita bahwa ternyata yang dicarikan donor plasma konfelsan itu telah meninggal dunia lalu saya bertanya siapa si sebetulnya tantemu itu yang mana ketika si Linda menceritakan siapa yang membutuhkan itu saya terkejut bahwa ternyata itu adalah istri dari seseorang yang saya kenal Om Sinli saya mengenal Om Sinli dalam kenalan yang cukup baik dengan memori yang cukup baik saya mengingat waktu itu Om Sinli mengajak saya ke kediamannya dan menyaksikan sebuah video yang sampai sekarang saya sukai sebuah video lagu-lagu dan satu lagu itu sangat berkesan salah satunya saya saya mau nyanyi tapi saya takut karena suara saya itu melero rakaru-karuan Bapak Ibu saya takut nanti Bapak Ibu tidak kuat lalu bubar semua keluar dari Zoom tapi karena lagu itu sangat berkesan bagi saya pagi ini saya nekat memberanikan diri untuk menyanyi sepenggal saja for the god in the mountain he still god in the valley na 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 saya lupa bagian akhirnya tak om masih ingat itu tak ingat ya iya yang menyanyi waktu itu adalah seorang ibu-ibu dengan kulit hitam saya mengingat liriknya kalimat itu mengingatkan kepada kita kita menyembah Tuhan ketika kita ada dalam keadaan yang naik yang indah yang baik tapi ketika semua persoalan datang bertubi-tubi dan membawa kita seperti ke dalam lembah apakah kita masih percaya bahwa dia adalah Tuhan bahwa dia adalah Tuhan di puncak keberhasilan kita puncak hidup kita tapi dia juga masih Tuhan di dalam lembah terkelam dalam hidup kita dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita yang terang yang cerah yang indah tapi dia juga Tuhan yang ada di tengah pekatnya malam yang tidak bisa kita lihat satu tapak demi tapak yang lain yang betul-betul yang tersisa hanya kengerian belaka dia masih Tuhan dia masih berkuasa dan itu betul-betul dihayati ketika kami ketika kami Om Sinli Cikristin bersama dengan suami menapaki tiap tangga dan perjalanan di makam Kaliori tengah malam itu kami kami begitu merasa berduka tetapi juga berkecamuk rasa khawatir berkecamuk juga rasa takut di tengah-tengah penerangan yang sangat-sangat minim para petugas penolong kematian berpakaian APD lengkap menggotong peti mati tanpa sinar yang memadai perjalanan menuju kubur adalah perjalanan yang betul-betul setapak demi setapak mengharapkan hanya kemurahan Tuhan belaka itulah yang saya rasakan apalagi yang dirasakan oleh keluarga semua demikian begitu cepat berlalu begitu cepat seperti mimpi saja tinggal menyisakan rasa perih dan sesak kemarin Om Sinli bercerita dia butuh beberapa hari untuk terus bertanya why God why why kenapa Tuhan kenapa Tuhan kenapa Tuhan berkali-kali dia tanyakan itu kepada Tuhan kenapa kalau memang harus Tuhan panggil kan juga ada cara yang jauh lebih baik untuk memberikan penghormatan yang terakhir kenapa harus dengan cara seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dilatar belakangi dengan sebuah kisah ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia akan meninggalkan murid-muridnya dan ketika dia meninggalkan murid-muridnya murid-muridnya tidak bisa datang kepadanya murid-muridnya tidak bisa mengejar Tuhan Yesus murid-muridnya tidak bisa berinisiatif melakukan perjalanan menuju berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus dan pada saat itu para murid juga bertanya dalam hati why God why kenapa kau mau tinggalkan kami dan kami tidak bisa kepadamu datang kepadamu kenapa Tuhan Tuhan Yesus mengerti isi hati para murid dan dia berkata jangan gelisah jangan pimbang jangan gelisah eh bagaimana caranya saya enggak bergelisah ketika saya tahu bahwa saya akan ditinggal dan saya tidak lagi bisa berjumpa denganmu bagaimana saya tidak bisa gelisah Tuhan menjawab percayalah dia katakan itu sampai dua kali percayalah 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 kepada Allah percayalah kepadaku juga percayalah percayalah apa yang dipercaya Bapak Ibu Tuhan Yesus mengundang kita untuk percaya kepada Allah Tritunggal Allah Bapak dan kepadaku Sang Putra ini juga Allah Tritunggal yang di dalamnya ada sebuah persekutuan kasih yang begitu mesra dan di dalam persekutuan kasih yang dikenal hanya kasih itu tidak mungkin persekutuan kasih itu mengecewakan bahkan melukai kita karena Allah yang maha kasih itu hanya punya satu kemampuan yaitu mengasihi dia tidak mungkin menyakiti kita dia tidak mungkin mempunyai rencana jahat di dalam hidup kita sekalipun pertanyaan why tadi belum terjawab kenapa karena hubungan Allah Bapak Putra dan Roh Kudus tidak ada kepalsuan di sana hubungan antara Allah Bapak Putra dan Roh Kudus hanya ada hubungan kasih di sana itu itulah iman yang ditawarkan iman yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kita bahwa sebagai manusia kita pasti mengalami hidup dimana hidup itu berujung pada sebuah tanya yang tidak terjawab tapi jangan pernah meragukan kasih dan penyertaan Tuhan jangan pernah karena Allah tidak akan pernah mampu tidak akan pernah punya kemampuan tidak akan pernah punya maksud tidak akan pernah punya hati tidak pernah akan punya keinginan sedikitpun untuk mencelakai kita itu yang harus kita ingat dan kalau Om Sinli atau keluarga lain jelaskan kepada saya minta penjelasan kepada saya jelaskan apa tujuan Tuhan mengambil yang terkasih Oma Syokli Ibu Syokli ini dengan cara seperti itu maka saya harus jujur sebagai manusia yang rapuh terbatas dan tidak bisa memahami menyelami karya Allah yang tak terbatas saya akan mengatakan saya tidak tahu yang saya tahu itu bukan rancangan kejahatan kalau ditanya kalau bukan rancangan kejahatan lalu itu rancangan kebaikan lalu baiknya dimana saya tidak tahu itulah iman kita tetap menjalaninya sekalipun kita tidak tahu kita tetap percaya sekalipun kita tidak menemukan jawabnya bapak ibu yang dikasih Tuhan iman seperti itulah yang diharapkan Tuhan agar iman itulah yang justru nanti menguatkan menguatkan kita bahwa di dalam iman itu kita diundang untuk bersekutu bersama-sama pada saatnya di dalam persekutuan ala bapak putra dan roh kudus itu tinggal bersama dengannya dalam terjemahan King James Version sangat tertarik karena ternyata disebutkan tempat tinggal di sana dengan kata mansion sebuah tempat sebuah tempat sebuah tempat yang indah sebuah tempat yang tetap di sana sebuah tempat dimana Allah bersama-sama dengan kita di sana bukankah itu sebuah yang menguatkan kita sekalipun di sini kita tidak menemukan jawabnya tapi di sana ada sebuah kepastian tempat sekalipun di sini kita merabah dalam gelap tapi di sana ada sukacita terang bersama dengan Allah di dalam mansion-nya di dalam tempat tinggal yang indah itu bukankah ini sebuah penghiburan bagi kita bahwa Alkitab memberikan sebuah kepastian Yesus sendiri memberikan sebuah kepastian bahwa almarhumah ibu kosyokli tidak pergi kemana-mana tidak luntang lantung tidak jelas kemana arahnya tetapi ada dimensi Allah bersama dengan Allah bersama tinggal di tempat tinggal Allah itu bukan kata pendeta bukan kata sebuah lagu yang burung nuri katanya katanya bukan katanya tapi sebuah kejelasan fakta jelas Yesus sendiri yang mengatakan mana yang lebih membahagiakan kita kita bisa menjawab pertanyaan why yang kita gumulkan saat ini ataukah kita mendapat sebuah kepastian bahwa disana bukan lagi mungkin mungkin tetapi sebuah kepastian sekalipun kita tidak bisa menjawab why nya tapi ada sebuah mention yang pasti disana itu bukan pertanyaan tapi itu sebuah kepastian Yesus sendiri yang mengatakannya dia mengatakan di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada dengan kata lain Yesus mengatakan disana pasti jadi selain iman Tuhan bicara tempat tinggal kita yang pasti disana dan ada satu lagi yang bagian terakhir dia mengatakan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya dimana di tempat dimana aku berada disitu pun kau pun ada yang ketiga ini soal hari esok hari esok bagi kita yang masih ada disini hari esok bagi Om Sinli bagi Cikristin yang pada saat ini belum menyatu bersama-sama dengan sempurna bersama dengan Mama disana itu pun hari esok itu pun diberikan sebuah kepastian oleh Tuhan bahwa suatu saat nanti pasti kita akan bersama-sama nanti di rumah Bapak yang kekal aku sendiri yang berjanji kepadamu kita berduka kita kehilangan tapi ini bukan lembar terakhir dari buku kehidupan kita bukan saya percaya dengan apa yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 saya percaya buku akhir kehidupan kita tidak ditulis oleh Tuhan dengan set ending tetapi saya percaya lembar terakhir dari buku kehidupan kita akan Tuhan tuliskan sebuah cerita yang happily ever after sampai berbahagia selama lamanya di dalam penyatuan bersama dengan Allah Bapak Putra dan Roh Kudus kita menangis kita bersedih tapi saat ini kita juga berbahagia karena suatu saat nanti kita bersama dengan dia dan saat ini ada sebuah kepastian dia sudah menempati tempat tinggalnya yang sangat indah bersama Tuhan amin kita merespon sabda Tuhan ini dengan sebuah pujian dalam rumah Bapakku 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 terdengar suara Yesus yang merduk dia pergi ke negeri terang sore yang bangla menyediakan tempat mu dan tempat ku jangan tolak kasih Tuhan ku sedia agar kau pun boleh masuk dan mulia dalam rumah Bapakku banyak tempat Tuhan percayalah tentu Tuhan diterimanya Yesus mati atas alimah yang hilang untuk menembus segala dosamu tersebut daripada suatu hari yang ceria kita pun berkumpul dalam rumahku jangan tolak kasih Tuhan selamat menikmati 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 kulupakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai Ya Tuhan saat ini Biarlah kami pulang dengan berkat dan penyertaan Tuhan Kasih karunia Dari Allah Bapak yang sangat mengasihi kita Yang kasihnya di luar akal pemikiran manusia Kasih setia Dari Tuhan Yesus Kristus Yang telah berkorban dengan sempurna Mati di atas kayu salib Dan kasih setia Dari roh kudus Yang menghibur Dan menguatkan kita Selalu menyertai kita Dari sekarang Sampai kita dipersatukan kembali dengan sempurna Bersama-sama dengan Mereka yang telah mendahului kita Di dalam ikatan kasih Di dalam nama Allah Bapak Putra dan roh kudus Amin Bapak terima kasih 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 Amin Dengan demikian Mohon untuk dapat membuka kamera Agar pelayan LCD atau pelayan multimedia Akan dapat memfoto Bapak Ibu Sehingga menjadi kenangan-kenangan bagi keluarga Mari silakan Kamerah dibuka semua Baik kami akan mengambil halaman pertama Kami akan ambil halaman pertama Siap-siap Pada hitungan ketiga ya Satu Dua Mohon dibuka Mohon-mohon Masih ada beberapa yang belum open kamera Ya oke Mohon dibuka Terima kasih Ya halaman pertama Satu Dua Tiga Iya Terima kasih Halaman kedua Mohon open kamera Satu Dua Tiga Oke Apakah ada halaman selanjutnya Halaman ketiga Tidak Dua lembar Baik Terima kasih Bapak Ibu bisa bercakap-cakap dengan keluarga Pada saat ini Mari saya persilahkan Sing Orang putus Sing Oh ya tiun lagi tadi Oh ya terima kasih juga untuk yang ada di Youtube Yang sudah bersama-sama dengan kita Ada 21 orang Terima kasih Ada beberapa orang yang memberikan ucapan Bela Sungkawa Bapak Dwi Yanto Sorga Ibu Liliana Indarti Amin Lalu ada Inggita Halim I will miss you Syok Love you Ada juga Azura Gaming Dengan memberikan ikon menangis Oh ya Anaknya Ya mari Saya persilahkan waktu selanjutnya pada keluarga Terima kasih Terima kasih Semua yang ikut Terpartisipasi Dalam acara ini Ya iya Hai Hai Balik lagi ya Udah balik Kenapa Iya betul Iya iya Sama coco Iya iya Aku inget ya Iya iya U basementnya ya Betul-betul Tahun 77 Tahun 77 Ya 44 ya 45 ya 44 Ambil 45 Tingbao tingbao Oceo Dia dokter di Tegal Oceo Oceo lah dulu Anaknya Jamu tingbao Oh si pol Dia gak tau deh Tadi dia Dada keliatan Dia Kemungkinan dia Dilihat di Youtube Kali Kadang-kadang Ikut Zoom kan Dada Semua ya Gue ditegal terus ya Sia ya Sekarang ya Halo Iya Ngelad Kita harus Hidup baru ya Terima kasih Oh ya terima kasih Oh wajib ya Caranya Sukses Caranya bagus Untung Untung Pendidikan Adon Nawarin di gereja loh Kalau sekarang Bentar lagi Iya Jadi Apa Betul-betul Bentar lagi Aku bunyi Kalau setengah 12 Bunyi Stikernya terang sekali Masjid di belakang rumah Ya untung Karena internetnya di rumahku Walaupun pakai itu Tetap Slow sekali loh Jadi Susah Iya Jadi untung Pendidikan Adon Berbaik hati Nawarin di gereja Betul Ini Iya om Nanti ditunggu Setelah pandemi ya om Iya setelah pandemi Mereka ditunggu Kayak kacamatane Kacamatane udah beli Banyak banget Sekarang Iya om Iya om Iya Kak Kami kan ketemu di Vancouver Kami ketemu di Vancouver kan Itu Apa Betul-betul Kita itu ketemu Waktu di Nenen Mau ada gambarnya Fotonya ya Si Alan ya Wah terima kasih Terima kasih Oh iya Kalinus ya Betul Betul-betul Ya Kita yang di dunia Oh iya Oh iya 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 Oh iya iya Hai amin ya ya terima kasih Oh iya iya makasih makasih-makasih Iya ya Makasih Tante Iya 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 Kalau jajan nggak mungkin salah, pasti ada jajan Jajan pasti ready Tapi ya sudah ya, semuanya memang harus begitu, kita juga pasti rela Iya Kita punya pengharapan kalau saat-saat kita ketemu sama kami, ketemu sama semua yang sudah meninggalkan kita itu bisa ramai-ramai reuni di sana Pas saat kita teguh, punya percayaan terus terhadap Tuhan Yesus, mengucap syukur selalu tiap hari sama Tuhan Yesus Iya Christine membesarkan anaknya dua, mati juga bisa memahami cucunya lewat Christine untuk dua anak Iya 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 ...sehingga sekarang harus harus ada percayaan maapi harus apa, maapi yang sendiri, rata-rata-rata itu ya Christine yang mempengaruhi ya tinggal, mati ya tinggal itu kita berdua sebenarnya, berdua dan berdua ya, bersimpi ya Kami bersaudara Bukan saja secara darah Tapi kami juga saudara di dalam Kristus Kami sungguh bersyukur Tuhan Bahwa kami bisa saling mendoakan Bisa ketemu sama-sama Seorang beriman Sehingga kami tahu Tuhan Bahwa Mama Bahwa Sofri Sudah ada di dalam rumah Tuhan Bahagia, di dalam kesukaan Tidak tertangis, tidak terbuka Sungguh-sungguh Tuhan Mengasihi Sofri Kami mengasihi Sofri, tapi Tuhan Lebih berikan kekasih Biarlah Kristi, biarlah Sripri Boleh mengucap syukur Karena Mama ada di tangan Tuhan Bahwa Mama sudah Bahagia, bahwa Mama Sudah sungguh-sungguh Keras akan lepas dari segala Dalamnya, dan hanya Yesus Yang dia temui di dalam syukat cinta Biarlah itu sungguh-sungguh Menghibur hati Kristi, hati Zimli Supaya Meneruskan kehidupan ini Apa yang Tuhan Mau lakukan Jalan hidup Kristi, hidup Zimli Hidup kita semua Kesempatan-kesempatan ini Untuk berbuat baik Untuk mengasihi sesama Itulah perintah Tuhan Sehingga kami boleh nanti Suatu saat juga pulang ke sana Bertemu dengan Sofi Bertemu dengan semua Sobat bergerak yang kami sentai Terima kasih Tuhan Kau berkati Siti Kau berkati Kristi Dengan anaknya Dengan Mami Kristi Supaya sungguh-sungguh mereka bersatu Mereka saling mengasihi Saling mendoakan Dan tidak-tidak Merasakan kehidupan yang Tidak merasa sendiri Tapi sungguh-sungguh mereka bersatu Terima kasih Tuhan Kami percayakan semua ini Di dalam Tuhan Dalam hal Yesus Kami berkata Kami berkata syukur Amin Amin Baik Bapak Ibu Terima kasih Semuanya ya Terima kasih ya Semuanya ya Ya waktu di Iya Ya Ya terima kasih ya Semuanya ya Kita mau off ya Aku capek banget Oke Terima kasih Kiranya Tuhan memberkati Semuanya Salam Dari Purwokerto Oh iya Dola Di rumah Oh iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Oke Bye-bye 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 Thank you Bye-bye Gue aku udah ngomong kasih Aku sama itu Iya Chill Come share Iya 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 Oke Thank you Bye-bye Iya Iya Oke Thank you Iya 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 Terima kasih.